Intro Penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Kepenguluan Panipahan Darat dan Kelurahan Panipahan Kota Kecamatan Pasilimo, Kapas, Keupaten Okaniliriau Senin malam 6 April 2020 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Bagian Barat Tim Palapati Pinyus mencoba untuk mencari tahu periha pembagian sembako atau penyaluran bantuan non-tunai ini kepada petugas pendamping BPNT atau TKSK Kecamatan Pasilimo, Kapas yang tadi malam berada di lokasi Namun tim kami belum bisa mendapatkan informasi terkait penyaluran bantuan non-tunai tersebut Rasa penasaran kami lanjutkan siang tadi selasa 7 April 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Bagian Barat Ada pun sembako yang diterima oleh penerima keluarga manfaat atau KPM 1 karung beras berisi 5 kg, 1 papan telur ayam, 1 kg kacang tanah, dan 3 kg kentang Sofian saat dikonfirmasi awak media selaku pendamping BPNT atau TKSK Kecamatan Pasilimo, Kapas mengakui jumlah saldo senilai 200 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat dan dibagikan dengan bentuk sembako yang sesuai dengan harga grosir Bantuan program Bantuan BPNT mengembangan non-tunai Saldo untuk tahun 2019 itu seharusnya sekitar 110 ribu Untuk tahun 2020 bulan 1 itu 150 Penambahan di bulan 3 Sebanyak penambahan dari Presiden Jokowi penambahan adalah 50 ribu menjadi 200 dari bulan 3 sampai ke bulan Agustus Namun tim kami di lokasi menemukan kejanggalan Diduga barang sembako tersebut yang dijual kepada keluarga penerima manfaat Tidak sesuai dengan ketentuan harga grosir dan kualitas berasnya pun jauh berbeda dengan beras yang dijual di pasar dengan harga jual yang cukup mahal 12 ribu rupiah per kilogram Selain itu agen tersebut juga diduga tidak melaksanakan arahan sesuai dengan pedoman umum yang berlaku Diketahui harga sembako tidak menurut aturan harga dan ditemukan banyak perbedaan Ironisnya salah satu penerima keluarga manfaat ini saat ditemui awak media mengaku kentang yang disalurkan hanya 2,5 kg Apalagi jika ditotal barang sembako yang dijual kepada KPM ini hanya berjumlah sekitar 163.500 rupiah Jelas uang penerima manfaat masih tersisa dengan sado yang mereka terima Begitu pula seorang ibu yang kami mewawancarai di tempat yang terpisah yang sempat mendatangi gudang agen tersebut dan mempertanyakan sembako yang dibagikan Dirinya berharap bisa mendapatkan bagian dari sembako yang sedang dibagikan tersebut Tim kami pun mencoba menanyakan mengenai kartu penerima keluarga manfaat Ia menjawab belum mendapatkan kartu keluarga penerima manfaat atau KPM Tanes Uang Penang, berharap bahan penerima manfaat Tanes Uang Penang, berharap bahan penerima manfaat Dan ketemu dengan penerima manfaat Menurut semua orang menarik menarik Mereka mempunyai penerima manfaat Terima kasih kerana mensabung tersebut Menurut semua orang menarik Menurut semua orang terima manfaat Saya perlu mencoba kalau mereka dapat Kalau mereka dapat, mereka dapat Mereka dapat Potokopi KK sudah sampai berpuluh, potokopi KTP sudah sampai berpuluh, atau tidak ada ibu itu aduk. Padahal dari awal ia sudah memberikan semua potokopi KK dan potokopi KTP kepada salah satu pekerja sosial masyarakat atau PSM Panipahan Darat. Namun sampai saat ini, ia tidak pernah menerima bantuan berbentuk apapun dari pemerintah Panipahan Darat. Tim kami pun mencoba mengonfirmasi mengenai apa yang ditemukakan ibu bedah. Kepada Penghulu Panipahan Darat melalui percakapan telepon selular. Selamat malam Pak Penghulu Panipahan Darat, izin konfirmasi tentang salah satu warga yang bernama bedah dan beliau tersebut sudah termasuk Lansialah-Lanikusia. Kemudian tadi beliau sempat dipertanggakan tentang pembagian beras untuk masyarakat. Kemudian beliau saat dikonfirmasi tadi mengatakan sudah mengasihkan persyaratan seperti potokopi KK, kemudian seperti potokopi KTP dengan salah satu staf kepemuduan yang bernama Komarudin. Untuk menikapi hal yang seperti ini, kira-kira apa langkah yang bisa Bapak berbuat? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang dihadikan oleh saudara-saudara muruk terkait dengan warga Penghulu Panipahan Darat atas nama bedah. Namun betul sudah persyaratan untuk kami masukkan dalam daftar orang miskin di Kepulauan Panipahan Darat. Dan data itu sudah kami kirim, sudah kami input, dan sudah sampai di Dinas Sosial tempat tentukan Tilih. Tinggal kita menunggu. Saya berharap kepada Ibu Bedah bisa berdoa. Semoga Ibu Bedah dalam penambahan baik BPNC maupun PKH bisa masuk dalam kategori nanti. Sama-sama kita berdoa kepada Allah bahwa Ibu Bedah bisa keluar baik BPNC maupun PKH. Sekali lagi, mudah-mudahan dalam waktu dekat Insya Allah nama Ibu Bedah akan dapat mencuat yang sudah kami berkirakan kemarin berdasarkan musyawarah dengan Kecamatan. Terima kasih. Terima kasih Penghulu atas jawabannya yang diberikan sesuai dengan hasil timun kita di lapangan. Oke, selamat malam. Bustar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Basi Limau, Kapas, Keupatan Okaniliriau. Terima kasih.